Pembersa penyerang timnas Indonesia U23, Rafael Struik, menyesal mendapat kartu kuning melawan Korea Selatan. Hal itu membuatnya harus absen di laga semifinal melawan Uzbekistan. Rafael berhasil menjadi pemain terbaik di laga melawan Korsel karena mencetak dua gol. Namun di laga perempat final tersebut, Rafael harus mendapatkan kartu kuning yang membuatnya harus absen membela Garuda Muda di laga semifinal hari ini. Satu kartu kuning lainnya ia dapatkan saat melawan Jordania. Penyerang berusia 21 tahun itu pun menyesali kartu kuning yang didapatnya saat melawan Korsel. Ia berharap Indonesia mampu mengalahkan Uzbekistan dan ia pun bisa bermain di final. Untuk menggantikan posisi Rafael Struik di lini serang, Shin Taeyong mempunyai dua opsi yaitu Ramadan Sananta dan Hoki Caraka. Mantan pemain timnas, Fahri Hussaini menilai Sananta kemungkinan yang akan dipilih untuk mengisi pos penyerang Garuda Muda melawan Uzbekistan. Tidak main Rafael Struik ya, diganti oleh Ramadan Sananta, ini sebenarnya yang kita tunggu-tunggu. Saya yakin lah, penggemar serpa bola Indonesia juga berharap sebenarnya ingin melihat kemampuan Ramadan Sananta itu seperti apa sih di U23 ini. Nah ini tentu tidak ada pilihan lain. Terima kasih telah menonton! Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang!